Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak masih melakukan tahapan pemilihan wali kota tahun 2018. Untuk itu saat ini tahapan pencalonan masih dilakukan, seperti tahapan yang kini digelar yaitu rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon persorangan. Usai tahap ini hasil perhitungan jumlah dukungan itu akan dibawa ke pleno secara kolektif dan berlanjut perekapan tingkat kota. Mengenai calon yang akan diumumkan pada tanggal 12 Februari mendatang, baik bagi Bapak Selon Independen hingga Partai Politik. Artinya petugas kami di PPS melakukan pleno menentukan syarat atau tidaknya berapa jumlah syarat bahwa tidak ada dukungan di setiap kelurahan, nanti kita kolektifkan perkecamatan, rekap di kecamatan, nanti ada rekap di tingkat kota. Penentuan di tingkat kota itu di tanggal 12 Februari tahun 2018. 12 baru bisa dapat kami umumkan secara langsung. Jadi kalau masyarakat mau tahu secara detailnya bisa menyaksikan rekap di kecamatan, di 6 kecamatan. Sampai saat ini ada 4 Bapak Selon yang telah menjalani tahapan pencalonan. Terdiri 3 calon dari Partai Politik, diantaranya Satar Alfian, Hari Yandi, dan Edi Bahasan. Serta satu pasangan dari jalur perseorangan, yakni Bangmol dan Wawan. Dian Setiawan, Kompas TV Pong Tianak.